Welcome back to my channel Bertemu kembali bersama saya di channel Dick Creator Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan blower quick 2008 Mungkin banyak rekan-rekan teknisi yang sudah tahu cara menggunakannya Mungkin juga ada sebagian yang masih bingung cara menggunakannya Kali ini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri Mungkin dalam penerapannya di lapangan berbeda-beda Oke yang pertama di bawah sini ada switch on off untuk menghidupkan dan mematikan blower Pada saat switch on off dipencet, blower akan hidup Namun untuk hot dan air ataupun panas dan angin tidak keluar Dikarenakan gagang blower tidak diangkat Karena pada put atau sepatu gagang yang biasa digunakan untuk menaruh gagang Ada sensor yang berfungsi menurunkan hingga mematikan fungsi blower Sensornya seperti medan magnet yang tertanam Oke beralih ke tombol lainnya Di sini ada CH1, CH2, CH3 Atau yang saya sebut dengan channel pilihan Pada standarnya CH1 disetting pada panas 100 Dan CH2 disetting pada panas 300 Dan CH3 disetting pada panas 400 Dengan udara masing-masing 100 Namun pada kondisi pekerjaan Bisa saja disetting sesuai kebutuhan teknisi itu sendiri Untuk melakukan penyetingan Ada pencet pada tombol channel 1 Terus angkat gagang blower Terus pada bagian bawah tombol ada manual untuk udara atau air Dan tombol digital panas Untuk menurunkan dan menaikkan panas Setelah disetting Lanjutkan kembali pada channel 2 Pencet channel 2 Sesuaikan kondisi panas Yang ingin digunakan Biasanya saya menggunakan channel 1 Untuk standar panas 150 Dan untuk channel 2 Saya menggunakan panas 300 Dan untuk channel 3 Saya menggunakan panas dengan 400 Sesuai kebutuhan masing-masing pemakai Fungsi dari CH1, CH2, dan CH3 Untuk mempermudah teknisi dalam bekerja Tanpa perlu susah-susah lagi Setting udara dan panas secara manual Mungkin sampai disini saja Saya bisa mengeluarkan Cara penggunaan blower WIC 2008 Semoga video yang saya bagikan Bermanfaat buat rekan-rekan semuanya Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya